coklat gue liat pake mata biji mata gue nih dari deket ya jadi lo nggak bisa ngelak kalau di tiktok kan ketolong filter aku nggak bisa ngelak nggak bisa ngelak hairline nggak bisa ngelak lu jelek udah malem nggak hapus makeup nggak kan aku hapus makeup sampe aku aku nanti pagi mau makan mau goreng tempe tepung nggak bakal genduk tepungnya jadi dia harus pake makeup terus biar tempenya itu jadi gendut Arnie aduh aku dicubit lagi orang-orang nggak paham apa yang kita bicara dari tadi ya iya aneh hongi mereka nggak bakal paham aku tuh nggak bakal hapus makeup guys nggak akan pernah terjadi nangis itu apa nangis gara-gara kalian tuh akan nangis mahasiswa jago kembali ini kita mirzani Ruja Hairline Kensa adik Zella Sawukia yang masih sok-sokan nantangi Nikita Mirzani tentu hal itu mencuri perhatian apalagi sang kakak Zella Sawukia sepertinya merasa tidak senang adiknya ditampol lagi oleh Nikita Mirzani tersebut aku nggak bisa ngelak nggak bisa ngelak lu jelek muka lu abu-abu kulit lu abu-abu kalau dia ngampung apa nge-storyin lagi minuman itu bohong itu nggak ada aku udah 2 tahun minum ini kulitku putih lihat nih filter njir pakai hijab tapi promosiin boong gimana aku jadi nggak percaya saya dedekin sama hijaber-hijaber nih nggak percaya nih gue jadinya nih ngomong boong pertama kali dalam hidup gue umroh ngelihat orang makeup tebel dan full itu ya dia 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 tuh si Harlin sampe gue geleng-geleng kepala di apa di Mekah apa di Madira gue bilang gini ih kok makeupnya tebel sih cuman dia cuman dia ya Allah eh pilihin baju gue eh kan dong untuk Bangkok style OOTD ini look ini 135 kan dia cuma tengok doang gini berapa udah gitu dong udah makanya jangan sok-sok aneh jangan sok-sok aneh gue tuh masih nahan-nahan kemaren gak ada loh kalian coba netizen ya cari cari potongan sepenggal live gue kalau ada gue nggak jelek-jelekin salah saw kia cari kok adenya itu gue nggak ngerti nggak habis pikir loh adenya nyolot jangan-jangan emang adenya mau ngancurin kakaknya kali ya makanya sosokan sosokan nantangin sosokan paling keras gitu kali ya gitu kali ya katanya mirip Barbie kayak Barbie apa dia mirip Barbie apa Il dia tuh mirip boneka santet lo tau nggak Annabelle tak sadar berhadapan dengan Nikita Mirzani Helen Kenza masih tetap bersikuku masih tetap ya berusaha untuk nantangin Nikita malahan ia tambah terjebak blunder sendiri karena ulahnya tersebut dimana Nikita semakin membuat Helen ya jadi bulan-bulanan tentang dirinya yang selalu pakai make up terus ya pakai make up terus nggak berhenti disebut buteg ya kulitnya langsat tidak putih seperti yang ada di filter wow 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 ini kita memang kalau bicara kalau ngomong suka ya apa ya bener ini membongkar rahasia yang tentunya selama ini ya ditutup tutupin oleh Kenza sendiri ternyata pelit Kenza itu tak seperti saat dia tampil live yang ditolong filter wah nih kita ini jadi bikin ya produknya nggak laku nih gara-gara membongkar si sifat Kenza tersebut cari Nik Mir-Nik Mir tuh suruh datang sini kok berani suruh dia datang ke sini kok berani jangan korpor di sosial media aku lawan ya kenapa rupanya datang sini ya kalau kalian pikir kami takut aku nggak takut sama manusia guys ya kami udah memanusiakan dia udah kasih dia umur gratis eh eh ah 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 lanjut iya nanti kami kalau kalian berkasih nggak cukup waktunya iya jadi kita mau jualan sayang bukan mau klub iya nanti kami coba sekalian ya jangan jualan jangan jualan jangan jualan jangan jualan gue kalau mau jahat ya loh kasih gua 5 menit untuk ngancurin tuh satu keluarga 5 menit aja nggak usah banyak banyak itu 5 menit juga ke kelamaan 2 menit deh kasih gua 2 menit untuk ngancurin semuanya tapi kan gua masih diem aja ini belum ngomong apa-apa belum ada yang gua spill sedih aja gue belum ada yang gua spill kan kalian kan nonton live gue dari kemarin pasti udah banyak rekaman rekaman udah kesebar kan belum pernah belum ada lo yang gua spill satu pun gua 2 menit deh gua kasih gua 2 menit kalau gua mau ngancurin ngancurin brandnya ngancurin usahanya kasih gua 2 menit 2 menit setengah deh karena ngetik dulu kan gue ini gua belum spill aja dia udah kelojotan tuh apalagi gua spill udah udah nggak akan ada lagi kepercayaan deh gua jamin miskin gua sih bukan siapa-siapa anyway tapi kebanyakan orang-orang pasti ngeliat sosial media gue ya ternyata persahabatan Nikita Mirza nih harus berlah berakhir ya dengan Selasaokya Gegara Selasaokya lebih memilih untuk bersahabat dengan Iza Sega yang notabene merupakan rival dari Nikita Mirza nih apalagi sang adik sampai-sampai berani nantangin Nikita sehingga persahabatan pertemanan yang dibina ini akhirnya menjadi ya habislah putus akhirnya tidak dengan baik tetapi mereka ya ini terutama Nikita Mirza nih membuka banyak rahasia yang dipunya oleh selasaokya selasaokya dan si adik helen kenza yang biasanya kalau live nampak putih dan selalu pakai make up hal itulah yang disentil kemudian sama Nikita Mirza nih kalau kulit adik selasaokya tersebut tidak putih seperti saat dia live tetapi hal itu putih karena filter yang benar kulitnya adalah langsat ya hahaha tentu hal tersebut bikin kita semuanya ya tidak merem lagi sudah bisa melihat kenyataan terhadap apa yang dikatakan oleh Nikita Mirza tersebut Bagaimana menurut kalian guys? jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye